ya selamat sore teman-teman jumpa lagi di channel saya sulamik channel Oke di video kali ini saya akan coba berbagi ilmu lagi nih ya daging lagi nih bagi kalian para pemulihan Oke di video kali ini saya akan coba memberikan video pengalaman sih ya dari banyaknya pertanyaan yang sering saya jawab di kolom komentar seputar karburator merebut karburator ngok karburator banjir atau apapun itu seputar pertanyaan mengenai karburator di video kali ini saya akan coba memberikan video tentang penyebab karburator berbet kenapa karburator tuh kok bisa berbedang padahal awalnya karbis saya normal-normal aja nih setelah saya bongkar saya rubah saya setting malah berbet nah ini teman-teman penyebab karburator merebut ya itu cukup mudah sebenarnya penyebab karburator merebut itu cuma satu teman-teman ya lebih banyak BBM daripada udara yang masuk lewat moncong karburator ini untuk diolah di karburator ini tadi ini BBM nih masuk seret disetot nih dari mangkok karburator nih set disetot seret naik ke atas dicampur lah oleh udara yang disetot dari moncong karbuni saat pencampuran menuju ke Venturi untuk diteruskan ke intake untuk motor 4 tak masuk lewat kelep untuk motor 2 tak masuk dari lidah membran atau red valve itu pencampuran antara BBM dan juga udara yang masuk ini enggak banding temen-temen jadi anggap kalian bikin kopi ya kopi itu sebagai udaranya gula itu sebagai BBM nya itu enggak tepat yang ada malah terlalu pahit terlalu anyep malah enggak karu-karuan rasanya begitu pun juga campuran atau mixing antara udara dan BBM yang disetot itu lebih banyak BBM nya yang masuk daripada udaranya makanya motornya berbet Kenapa aku bisa berbetang berbet itu karena yang masuk ini lebih banyak bensin daripada udara otomatis molekul bensinnya �aknya lebih banyak dan saat busi memercikkan bunga api untuk kemudian diledakkan oleh piston 1 m 2 seperti itu itu lebih banyak BBMnya otomatis listrik kalau terlalu banyak BBM nggak malah meledak Mala dia akan mati 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 tadi itu mati-hidup mati-hidup mati tuh mati secara grafik dia dredirtirtirtirtirtirtirtirtirtirtirtirtin no kini naik turun Jadiризuük matih marry makanya motornya itu berbet motonya itu menyentetkannya kenapa terlalu banyak BBM dan kebanyakan BBM ini bisa disebabkan oleh yang pertama nih pilot jet pilot jet yang terlalu besar otomatis BBM yang masuk lebih banyak daripada angin yang masuk yang pertama yang kedua nih main jet penentu putaran tengah ke atas ini lebih besar daripada peta angin yang masuk jadi sampai sejauh ini kalian bisa mengerti enggak maksud saya antara BBM yang disetot di mangkok karbu ini nih posisinya gini karbu ini full BBM disetot naik ke atas baik lewat PJ di putaran bawah ke tengah ataupun oleh MC putaran tengah ke atas itu lebih banyak BBM nya jadi ukurannya ini lebih besar daripada angin yang masuk berbet nah kenapa angin ini bisa telat masuk itu yang kedua ya karena yang pertama bisa dari ukuran yang kedua dari telatnya masuknya angin telatnya masuknya angin ini bisa karena nih lubang-lubang di moncong karbu ini moncong karbu ada lubangnya ini kebanyakan tersumbat yang pertama karena kotorannya kedua lubangnya ini sudah kurang besar dia koroner menyempit karena kerak dan tersumbat ya kalau tersumbat itu ukuran sama cuma tersumbat itu tersumbat kalau koroner itu dia semakin kecil karena adanya kerak dia semakin menyempit otomatis masuknya udara ini enggak plong gitu teman-teman ngerti ya maksud saya temen-temen ya itu bisa juga karena apa filter udara yang sudah kotor filter udara yang sudah kotor otomatiskan menghambat disapan karbuni kalau kalian masih pakai filter udara terhambatnya udara masuk karena fitur udara yang terlalu penuh terlalu kotor terlalu mampet ini menyebabkan berbet itu tadi teman-teman ya jadi bisa dari faktor pj-nya kebesaran mj-nya kebesaran enggak diimbangi dengan angin yang masuk itu faktor pertama faktor kedua penyebab masuknya angin ini terhalang bisa dari filter udara yang kotor tersumbat lubang-lubang di moncong karbu ini yang sudah koroner atau buntu bisa juga dari posisi adep karbu teman-teman awalnya yang adepnya seperti ini ada depan ini motor bebek menerima angin secara langsung kalian pindah adep ke kanan motornya kan majunya jalannya maju nih otomatis anginnya kan nggak langsung masuk belok dulu seperti ini ini suple masuknya kurang kalau kalian posisikan punya miring usahakan velocity-nya ada ke depan agar apa anginnya langsung masuk enggak lewat pinggir pinggir sini ngerti ini kalau ada kanan atau keri ataupun mau sedikit diangkat gini otomatis kan susah masuknya angin dan hal seperti itu membuat motor malah berbet dan orang selalu fokus kalau motor berbet itu biasanya apa main jetnya dirubah dikecilkan tanpa memperhatikan masuknya angin ini terhalang apa enggak jadi kesimpulannya dari saya sih ya intinya kan berbet itu terlalu banyak BBM ya bisa disebabkan dari ukuran yang terlalu besar tidak diimbangi dengan masuknya angin itu yang pertama yang kedua jalur masuknya angin ini kurang lancar sehingga dia nggak bisa mixing PCMC sudah pas tapi kok masih ini berebet Bang coba rubah hadap karbunya coba lubang-lubang ini dibersihkan Oke coba dicek filter udaranya Oke coba dicek karbu ini nafasnya benar-benar enak atau terhalang tetut terhalang frame entah itu terlalu ngangkat terhalang box filter ataupun terhalang benda-benda lain yang menyebabkan angin masuk sebagai campuran BBM ini terhalang kalau anginnya lancar BBM nya pas ukurannya saya jamin mau pakai karbuk besar sekian kalau mixingnya tepat enak motor kalian teman-teman jadi enggak selalu fokus ke PJ kurang besar MJ kurang besar PJ kebesaran MJ kebesaran enggak selalu dari itu teman-teman arah angin ini kalau kalian jeli saat kalian menonton road race atau drag race kalian lihat jarang sekali karbu itu langsung menghadap ke depan bisa pun menghadap ke depan seperti vis-air ya vis-air yang road race biasanya itu selalu ada tabukan karbu di depannya untuk apa untuk menghasilkan memberi gap dari isapan karbu dengan tabraan angin ini tadi kalau enggak ada tabak tabuan karbu ini kebuka seperti motor-motor biasa para pemula yang lepas karbu biar keren yang ada saat race saat kenceng belum ditambah hujan ini pasti langsung ketabrak yang ada ini settingan PJ yang sudah matang diracik oleh mekaniknya bubar saat disirkuit kalian perhatikan kalau omongan saya salah kalau omongan saya benar kalian komen benar bang omongannya seperti itu vis-air ya terutama ya pasti ada tabuan karbunya di depan karbu seperti ini meskipun itu ninja kadang ya ninja kalau dibuka filternya dia pasti dikurung karbunya seperti itu menjaga apa menjaga udara agar suple masuknya nah ini seimbang dengan PJ ataupun MC sudah itu aja sebenarnya temen-temen masalah sepele kok ini temen-temen jadi jangan dibuat riway jangan dibuat susah yang penting satu kalian pahami dulu motor kalian berebet apa ngok kalau berebet berarti terlalu banyak BBM kalau ngok berarti kurang BBM sudah itu aja selebihnya saya nggak bisa selalu memberikan jawaban yang tepat sasaran karena yang tahu karakter motor kan kalian sendiri yang tahu racihan motor kan kalian sendiri mungkin kalau kalian masih belum menemukan kalian bisa konsultasi di kolom komentar lewat IG ataupun lewat WA pribadi pertanyaan saya juga pasti pakai isian PJ berapa spek motornya bagaimana terus apinya bagaimana semua itu diperhitungkan temen-temen jadi disini saya cuma kasih kuncinya saja ya penyebabnya itu cuma BBMnya terlalu banyak yang pertama bisa dari jalurnya jalur BBMnya yang kedua dari jalur anginnya itu kalian olah sendiri eh ternyata jalur BBM sudah pas nih PJMJ ternyata karbunya yang atapnya kurang tepat itu bisa ketemu karbunya atapnya sudah tepat ternyata ininya kekebesaran itu juga bisa ketemu jadi nggak bisa ya karena orang seperti saya pun meskipun saya sudah pengalaman menyering karbu berbagai macam model karbu berbagai macam model motor saya pasti menanyakan dulu ya modelnya seperti apa pakai karbu apa dipasang di motor apa apinya gimana speknya gimana itu pasti saya tanyakan dulu supaya apa saya kan enggak tahu fisiknya enggak tahu bentuknya enggak tahu nempelnya gimana kalau saya bisa langsung menyimpulkan Oh ini gini-gini itu harus diganti kalau begini itu namanya dukun temen-temen ya itu namanya orang sakti tanpa melihat riwayat karbu tanpa melihat karakter karbu karakter mesin kita bisa langsung menyimpulkan itu namanya dukun menurut saya jadi begitupun ini video saya ini saya buat buat kalian agar kalian bisa lebih mengerti karakter karbu dulu kalau karakter karbu kalian pahami mau karbu sebesar apapun dipasang di motor apapun kalian pasti langsung bisa menyetingnya Oke jadi mungkin saya rasa segini dulu deh video saya tentang apa sih penyebab karburator berbeda itu setelah sebabnya saya kasih tahu ke kalian saya jelasin ke kalian pasti kalian bisa mencari akibatnya bagaimana dan penyelesaiannya seperti apa Oke jadi saya rasa segini dulu deh video saya kali ini terus dukung channel saya dengan cara like comment share dan juga subscribe deh masih teman-teman selamat menikmati